selamat menikmati tutorial mengenai pembelajaran teknik kendaraan ringan untuk anak-anak SMK ya jurusan otomotif baik pada kesempatan kali ini saya akan coba membuatkan tutorial bagaimana cara menyetel celah platina yang baik dan yang tenat penyetelan celah platina ini boleh kita lakukan apabila terjadi kerusakan di bagian sistem pengapian ya terkhususnya pada kontak platinanya sendiri ya bisa saja karena platina itu sudah miring ataupun elektrodanya itu sudah menipis sehingga api yang dikeluarkannya jauh lebih kecil ya oke bagaimana cara kita menyetel celah platinanya boleh disimak sampai selesai ya agar tidak ketinggalan info-info yang akan kita sampaikan kepada kita semua disini nah cara menyetel celah platina itu ini kita buka dulu tutup daripada distributornya nah ini rotor kita lepas nah ini ini adalah platina ya nah ini platinanya nah ini adalah celahnya nih yang ini ya ini celah ini ini adalah celahnya nih bisa terbuka dan tertutup nih ya nah ini nilai celah platina itu haruslah diantara 0,40 sampai dengan 0,50 mm ya celah ini jadi boleh kita buatkan dia di 0,45 supaya meminimalkan kesalahan ataupun yang meminimalkan keketatan ataupun kerenggangan ketika kita melakukan penyetelan ya nah cara menyetelnya kita buatkan nih kemari dulu kita buatkan nok daripada si platina ini nih nok yang ini ya nih berada pada posisi tonjolan ataupun eh sisi noknya ya pada batang governor disini nih jadi kalau kita lihat nih batang governor ini tidaklah bulat ataupun ya bulat keseluruhan ya ada dia seperti tonjolan ada empat sisi nah noknya ini kita kita buatkan ke sisi-sisi tonjolan tadi dengan cara kita putar pulih engkol ini tinggal kita putar aja pulih engkol ini sambil kita perhatikan nih kemari jadi boleh didengar juga sekalian ya kita buatkan kita putar pulih engkol sampai posisi daripada si nok platina itu berada pada posisi puncak sisi tonjolan ya ini kita putar ini sekarang kondisi platinanya tertutup ya jadi kalau pas dia ketonjolan dia akan terbuka oke ini dia posisinya nah setelah posisinya sudah terbuka seperti ini maka kita tinggal melakukan proses penyetelan dengan cara kita kendorkan baut pengikat si setelan disini ya ini kita kendorin jadi jika celah platinanya itu posisinya renggang seperti ini ini berarti tidak sesuai ya lalu kita ambil fuller fuller gate nya ini fuller gate kita ambil ukuran 0,45 jadi disini saya pakai dua plat 0,20 dengan 0,25 ya lalu kita masukin lah si fuller gate ini ke celah daripada si platina lalu kita tinggal sorong sorong pelan-pelan sampai nanti platina ini bergesekan dengan si fuller gate nya dan kita rasakan fuller gate nya itu ketika kita mainkan seperti ini dia posisinya kesat tidak terkunci ya kesat nah ketika kita posisikan dia kesat ini juga harus kita perhatikan jangan miring seperti ini ya harus lurus ketika sudah kesat kita rasa kita bisa langsung mengunci baut pengikat setelan disini oke nah disini sudah benar ya posisinya dan caranya juga sudah benar sekarang tinggal kita tarik nah ini adalah posisi celah platina 0,45 oke ya jadi cara-caranya tadi saya bilang tadi yang pertama ya jadi disini tidak diperlukan posisi top satu yang perlu adalah memposisikan knock ini ke posisi tonjolan dengan cara memutar puli engkol secara jarum jam sampai nanti knock disini berada posisi tonjolannya lalu langkah yang berikutnya kita kendorkan baut pengikat setelan disini lalu kita ambil fuller gate dengan ukuran yang sudah kita tentukan tadi 0,40 sampai 0,40 sampai 0,50 lalu kita ambil 0,45 kita masukkan fullernya ke antara celah disini celah platina disini lalu tinggal kita kita arahkan ataupun kita atur kerapatan daripada si fuller gate kepada celahnya tadi ya jangan sampai terlalu rapat dan jangan terlalu renggang ya jadi posisinya harus betul-betul tepat ya agar nanti percikan api yang dihasilkannya sesuai dengan kebutuhan yang digunakan oleh mesin kebutuhan yang yang dipakai oleh mesin Oke sekarang kita pasang kembali distributornya tutup distributornya rotor ya rotor distributernya kita pasang terus kita pasang tutupnya sini lalu kita rakit nomor satu ke nomor satu seperti yang di video kita sebelumnya ya sesuai dengan F ekonnya agar tidak terjadi kesalahan dalam hal penyaluran tegangan tinggi ke masing-masing busi Oke jadi sekarang kita akan coba hidupkan apakah mesinnya hidup kematikan oke baik jadi sudah benar tetapi tetapi ada juga yang harus kita perhatikan ya teman-teman ketika kita melakukan penyetelan platina kita tidak langsung mengatakan itu 100% benar dikarenakan apa karena nilai celah platina itu berhubungan nanti dengan sudut duel nah tadi saya katakan 0,40 sampai 0,50 untuk nilai celah platinanya nah dengan itu sudut duel yang nanti didapatkan adalah kurang lebih dia 52 plus minus 2 yang artinya 50 sampai 54 derajat pada sudut duel nah jika sudut duelnya 50 sampai 54 sudah kita dapatkan maka celah platina yang kita setel tadi sudah tepat 100% tetapi jika sudut duelnya dikurang dari 50 atau lebih dari 54 maka kita harus melakukan penyetelan ulang kembali kepada celah platina jadi sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada kita semua semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kita semua terkhususnya di dunia pembelajaran anak-anak SMK teknik kendaraan ringan salam otomotif